Hai teman-teman selamat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini Umi Flo ingin mengajak teman-teman mengenal lebih jauh tentang secantik tanaman anturium andrayanum berikut dengan cara perawatannya tanaman yang satu ini merupakan tanaman asli dari daerah Kolombia dan Ekuador tanaman ini juga biasa disebut dengan bunga flamingo banyak orang yang menyukai tanaman anturium andrayanum ini karena bunganya yang tidak hanya cantik namun juga sangat tahan lama atau tidak mudah gugur dan layu bunganya berbentuk hati dengan warna yang beraneka ragam ada yang berwarna merah kuning putih ungu pink dan sebagainya daunnya pun juga berbentuk seperti hati-hati berwarna hijau tua dengan permukaan yang sedikit licin bertilap lantas bagaimanakah cara perawatan tanaman ini Mari kita saksikan bersama yang pertama media tanam untuk menanam tanaman dan anturium ini hal yang pertama harus kita perhatikan adalah media tanam yang digunakan perhatikan apakah media tanam tersebut baik dan pas untuk pertumbuhan dan perkembangan anturium atau tidak sebaiknya media yang digunakan dapat menyaring air keluar sehingga air tidak tergenang di dalam pot agar bunga tidak cepat membusuk media tanam ini bisa berupa campuran tanah pupuk kandang sekampadi kokopit dan juga kompos yang kedua penyinaran tanaman anturium tumbuh subur dalam cahaya terang dan tidak langsung terpapar oleh sinar matahari apabila ia terkena sinar matahari secara langsung daun-daunnya akan mudah terbakar idealnya ia diletakkan di bawah paranet dan boleh terkena sinar matahari secara langsung ketika pagi atau sore hari saja karena apabila ia kekurangan sinar matahari maka pertumbuhannya juga akan melambat dan bunga-bunganya akan sulit keluar selanjutnya penyiraman penyiraman tanaman anturium bergantung pada musim yaitu musim hujan atau musim panas saat musim hujan tanaman anturium tidak perlu sering disiram siram apabila mediannya terlihat mulai mengering saja sedangkan jika pada musim kering atau panas kita bisa menyiramnya sekitar satu hingga dua hari sekali yang keempat pengendalian hama dan penyakit hama anturium andrayanum diantaranya adalah semut laba-laba merah dan fangusnat untuk pengendalian hama kita bisa memindahkan pot tanaman anturium ke lokasi yang tidak dekat dengan banyak semut apabila tanaman sudah terserang semut kita bisa memberinya obat anti semut semisal furadan tabur di sekitar media tanaman secukupnya seperti ini ya teman-teman jika tanaman kita terserang oleh laba-laba merah kita bisa mengelap bagian daun yang terdapat jaring laba-laba dengan menggunakan lab atau kain basah supaya tidak bersarang di bagian daun selain itu kita juga bisa memberikan insektisida apabila tanaman terserang fangusnat fangusnat adalah hama yang bentuknya menyerupai nyamuk berwarna hitam ia hidup pada media tanam yang lembab anturium yang terserang olehnya biasanya ditandai dengan adanya bintik-bintik hitam di kuncup bunganya apabila dibiarkan kuncup bunga akan membusuk dan gugur selanjutnya yang kelima pemotongan daun yang rusak atau layu apabila didapati daun yang sudah layu rusak atau menguning segera kita potong agar nutrisi tanaman bisa diberikan kepada daun yang lebih sehat hal ini juga bisa merangsang agar bunga-bunga anturium tumbuh lebih banyak lagi yang terakhir pemupukan untuk tanaman anturium masa pertumbuhan baik anturium daun maupun anturium bunga disarankan menggunakan pupuk NPK yang berimbang yaitu NPK 20-20-20 dan untuk anturium bunga masa pembungaan atau generatif disarankan menggunakan NPK dengan perbandingan 5-10-10 selain pupuk NPK kita juga bisa menggunakan pupuk organik semisal pupuk kandang serintil kambing bisa kita berikan beberapa bulan sekali nah itu tadi sedikit mengenai cara perawatan tanaman anturium andrayanum mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman selamat mencoba menanam selamat menikmati